Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para santri yang kami sayang Alhamdulillah Segala puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Yang mana dengan limpahan taufik, hidayah, serjain ayahnya jualah Kita pada pagi hari ini bisa kembali berkumpul Di masjid Punduk Basan Renkita Dan nekmat yang perlu kita syukuri Dari sekian banyak nekmat yang Allah berikan kepada kita Adalah nekmat Taufik, hidayah, untuk menuntut ilmu Dan nekmat itu Telah ada pada kita Artinya Kada Allah cabut Sudah sekian lawas Libur di luar Tetap haja Rindu hendak menuntut ilmu Lalu hakun kembali ke tempat dimana kita menuntut ilmu Itu anugerah Tidak ada musibah yang besar Bagi seorang penuntut ilmu Melabihi musibah ketika hatinya Dicabut oleh Allah Dicabut oleh Allah hatinya Dicabut oleh Allah dari hatinya Keinginan untuk menuntut ilmu itu Nah asal semangat menuntut ilmu Rajin menuntut ilmu Lalu dicabut Tuhan Semangat itu Kerajinan itu Timbul pikiran anak ampi saja Itu adalah musibah menangganan Bagi seorang penuntut ilmu Ketika semangat untuk menuntut ilmu itu Dicabut oleh Tuhan Siapa yang dikehendaki Allah Dengannya kebaikan Allah pahamakan minyak pada agama Siapa yang dikehendaki Allah baik Siapa yang dikehendaki Allah beruntung Siapa yang dikehendaki Allah ta'ala Selamat Dunia akhirat tentunya Maka Allah akan memberikan dia jalan Saya kira ingin bisa paham Tentang agama ini Jalan untuk memahami agama itu Kadada lain Selain menuntut ilmu Jadi anugerah Allah Mengganal lawan kita Ketika kita diberi Allah Taufi kita Untuk menuntut ilmu Untung kita Dan Allah Menetapkan keinginan itu Di hati kita Artinya Di hati kita ini Betatap sudah Semangat menuntut ilmu itu Kadada dicabut Tuhan Kadada diambil Tuhan Nah ini Satu nemenang besar Yang Allah berikan kepada kita Para santri Yang kami sayangin Alhamdulillah Alhamdulillah Pesantren kita ini Sudah Kalau pesantrennya Sudah berjalan 7 tahun Kalau pesantren Kalau majlis ta'lim Itu Jalan 8 Sebulanan lagi kita akan Syukuran Majlis tahun Majlis ta'lim Yang ke 8 tahun Sebulan lagi Bulan Zulqadah Ini kan Syawwal Zulqadah Selajur Hawul Imam Abdullah Al-Haddad Nah setahun Saya sudah berjalan majlis Pesantren Kita Buka Jadi ini jalan 7 Pesantren Jadi Pertama Santrinya Itu Kurang 5 5 santri Kemudian Kutambah-kutambah Alhamdulillah Lebih sudah kita ini lah 150 160 Nah tambahkan Santri baru Sebulan akan Dita InsyaAllah Masukkan Santri baru Hading-hading Kelas Buah nikam Santri baru Sebulan lagi Masukkan Tapi ada kan Namasuk Buduhulu Adakah Adalah Namasuk Buduhulu Adakah Sebulan Sebulan lagi Kita disini Alhamdulillah Nang Kayak Program Ijasa Pakit B Pakit C Ada Sudah Pakit C Tahun ini Sudah Jalan InsyaAllah Pakit B Kan tahun ini Ulangan lah Sudah 6-3 tahun disini Hari ini Ulangan lah Jadi Cagaran B Ijasa Sanawiya Dan Nang Setamatan Tahun tadi Kalau tahun ini Sudah dimasukkan Untuk Pakit C Aliyah Jadi 6 tahun disini Sama Kalian Beginan Tamat Isdi 6 tahun disini Beginan Tamat Isdi Sama Sama Haja Sekolah Diluar Sanawiyah Aliyah Artinya Ijasa Hanya Dapat Handak Jadi Handak Kuliah Kawal Handak Jadi Hansip Kawal Kado Jadi Presiden Kawal Jadi DPR Kawal banyak alumni-alumni pesantren yang jadi di piir, jadi bupati jadi gubernur, bahkan jadi presiden, siapa jadi presiden siapa? Tuan Guru Yahji Abdul Rahman nah itu sekarang ini yang jadi wakil presiden Yahji Haji Ma'ruf amin, itu pesantren-pesantren siapa tahu karena alumni dan itu ada mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala bila Tuhan bakal enak jadi ijazah kita jadi ijazah itu ada ijazah sanawih aliyah ada ijazah pesantren ada ijazah kitab-kitab ada ijazah amaliyah amaliyah ya Allah nah itu jadi ada empat ijazah tamat pesantren bagi Nano ada ijazah bagi tamat sanawihah di luar masuk pesantren awal langsung empat aliyah jadi jadi tiga tahun jadi tiga tahun kan enak tamat aliyah ini yang berkisah ini syukur syukur bersyukur dan kita ada program ditawari dari dari Pemda bagi alumni kita yang ada minat yang ada menyambung ke Jawa bisa empat karena titis ada biasiswa dari Pemda Balangan ini yang tamat sini yang yang hendak menyambung ke Jawa misalnya setahunnya tiga puluh orang jadi yang tamat sini yang hendak ke Jawa yang hendak bebini kalau bebini tidak ada biasiswa saja kalau bebini tidak ada biasiswa biasiswa juga pemerintah nyamannya nyaman seorang ada juga program biasiswa untuk ke luar negeri ke Mesir ke Yaman setahunnya itu sepuluh orang nah itu jadi alumni kita bisa jadi juga kan tapi harus rajin belajar menang juga dan gada rajin belajar diajuwakan menyempanakan pesan renar ini dapatkan diajurang membaca kalau kalau masuk Darussalam kau langsung aliyah saya Darussalam itulah ibtidai empat tahun sana wiyahnya tiga tahun tujuh tahun hanya aliyahnya tingkatan uliyahnya nah kita disini enam tahun enam tahun ada santri kita tamat disininya masuk Darussalam lulus tingkat uliyah jadi kau masuk aliyah jadi alhamdulillah alhamdulillah syukur jadi kita bersyukur saja artinya dalam usia nangu paribasanya masih anum sandrin kita paling tidak banyaklah dapat perhatian 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 kesyukur lagi kami semangat belajar rajin belajar para santri beratang jadi untuk lebih memfokuskan taklim kita belajaran kita setiap pagi dan habis maghrib biasanya aku belajaran itu jadi kita fokuskan kitab aduk dan naswaih dunia serta kasyipatus saja nah jadi lawan tipis itu syarah maulid karangan habib umar itu nah itu jadi pagi sore itu itu di bawah pagi sore itu saja saya kira ada di antara itu dalam tahun tamat misalnya naswaih dunia kita tamat setiap tahun mesti ada kitab yang kita tamat di talim kita pagi sore jadi ingat sementara kita fokus pagi sore kita baca naman punya kadala pasir berdena empat mungkin kita kadala membaca empat nya cuma dalam sehari nangaran subuh lawan maghrib itu ada saja kita baca empat sekira tamat nyaman dapat berkah ini kitab itu bila mengaji itu mulai awal sampai akhir mula awal sampai akhir itu pasti dapat berkah dua musan nip jadi berarti orang berkah itu bila belajar dengan seorang guru itu intinya sampai tamat ayah guru sekumpul belajar lawan guru anang syarani sidin sampai tamat ayah bukhari muslim abidaw termidi nasa itu sampai tamat baribasanya tulu seorang yang membaca dihadapan peguruan belajar itu bisa guru yang membaca bisa murid yang membaca dihadapan guru jadi yang dihimati oleh ulama-ulama bahar itu ketika belajar itu adalah mana matakan kitab dan itu dibaca aja baca bahkan bahkan ada keertian yang membaca seorang guru berbah di yuna guru sekumpul guru anang sarani itu guru anang sarani berbah tak bu mukanya itu guling ini jadi guru sekumpul tangan tangan sebelah menguruti akan guru nosarani tangan sebelah membaca kitab sambil dibaca Jadi guru sekumpul Dilihat Pina mengaruh baguruan Disambil itu urutiakan Pina mengaruh Di guru sekumpul Dalam hati guru sekumpul Baik kuliyong Jadi di balik sidin Banyak sekitar lakas tamat Begitu artinya Sudah berapa lamber Di balik Di lingkau Apa khabar Guru yang saran yang dikira Gureng Kenapa yang mengaruh Jadi Tahu artinya Pintanya aja gureng Artinya orang itu mata hati Gureng Hati orang terjaga Mempuliki Nah jadi Itu yang pertama Jadi Pagi sore Pagi sore Kitab Nasuhi Hudinia Kitab Azkar Kasifatus saja Lawan Syarah maulib Adia ulami Itu dibaca hari-hari Sekiralah Itu tipis saja Kalau itu Namun biasanya kita baca Malam kamis Jadi sekiranya itu dibaca Hari-hari Sekiranya tamat Nyaman kita dapat berkah Lakas tamat Nangka dua Nangka dua Nangka dua Kelas Kelas Empat Lima Enam Jadi termasuk Nang kalas tiga Nang cegera naik ke Kelas empat Nang Sangka baik aja Jika mencegera naik aja Sangka baik aja Jangan Sangka buruk Keluang peguruan Bila kadang naik dia Sangka baik aja Berarti guru sayang Lawan dia kok Nah Belejar Belejaran Habis zuhur Artinya Tempatnya bisa disitu Bisa disitu Karena dimana aku Membukai lawang Kitabnya Itu Pathul Karibil Mujib Dan Kitab Yakutun Nafis Al Yakutun Nafis Pathul Karibil Mujib Aku belajar Guru Sampai tamat Aku belajar Pathul Karibil Mujib Itu Kandelnya Kurang lebih Nang Apa Puck Insyaallah Tamat aja Itu untuk setahun Insyaallah Tamat aja Beca Amun di beca Hari-hari Apalagi di beca 24 jempol Pathul Karibil Mujib Lawan kitab Yakutun Nafis Bahari aku Yakutun Nafis Disuruh Guru Mengajarkan Alhamdulillah Tamat Dalam setahun Tamat Sampai setahun Sampai setahun Setahun Sampai setahun Sampai setahun Sampai setahun Sampai setahun Tamat Yakutun Nafis Pertama kali Aku disuruh Mengajar oleh guru Kitab itu Yakutun Nafis Kita pikir Bagus Jadi Itu Habis zuhur Satu tomat Satu tomat Satu setengah jam Atau apa kita Selanjutnya Makanan Makanan jam berapa Ngera lancak Habis zuhur Makanan jam berapa Ngerancak makan Oh diingat kah Jam makan Jam berapa Habis zuhur Biasanya Takkanlah jam 2 Takkanlah jam 1 Sekira Diusahakan Tundung belajaran Langsung makanan Kira-kira jam Sudah di zuhur kan Belajaran Kelas 4 5 6 Kelas 4 5 6 Satu setengah jam Belajaran Sudah siap Makanan Takkanlah jam 1 Takkanlah jam 2 Mudah naik Berdatap Makanan jam 1 Misalnya jam 1 Atau jam 1 Seperabat Ya Allah Jadi jam 1 Masukkan jam Berapa Rencak Belajaran Gelas 1 Alas 1 Jam berapa Jam setahun 2 Alas 1 Jam berapa Makanan Belajaran Ha Alas 1 Jam berapa Hmm Belajaran Jam berapa Alas 1 Hmm Ada tahu Ada tahu Tapi Belajaran Enggak Alas 1 Hmm Tim berapa Alas 1 Belajaran Bingung Ha Ha Ada tahu Belajaran Mbak Johor Jum berapa Setengah 2 Mbak Makanan Nah ya Jadi Paling tidak Berjumat Makanan Harus jam 1 Atau Setengah Jam 1 Seperabat Jadi Jadi niat Akan Makan Untuk Untuk Ibadah Kenapa Ibadahnya Ya menurut ilmu Jangan Niat makan Tuh Anda Guring Timber makan Tegera Guring Ya Naman Niat Makan Sekiranya Naman Guring Bila Perut Ganyang Nah itu Kan Salah Niatnya Salah Niatnya Saya kira Kita tuh Hidup dengan Ilmu Haja Belajar Satu Tumat Abis Juhur Satu Tengah Jam Untuk Juhur Tengah Satu Atau Jam Satu Kurang Seperabat Belajarin Satu Tengah Jam Ada Perlu Panjang Kisah Ada Perlu Panjang Libar Baca Arti Sedikit Jelas Tentu Belajaran Makanan Siap Nyaman Kalian Kemudian Dua Nangka Tiga Insyaallah Sekira Dilihat Nyaman Dan Ini Termasuk Termasuk Pembuka Ilmu Ilmu Juga Dan Di Pesantren Pesantren Lain Pun Lawas Sudah Cuma Kita Ajan Belum Yaitu Belajaran Itu Di Diusahkan Pakaian Pakaian putih Karena itu Kita Insyaallah Ada Seragam Seragam putih Saya Kira Jangan Jangan Bihirian Lalu Pesantren Nama Ada Akan Seragam Saya Kira Sama Haja Sama Di Santri Seragam Pun Nyaman Dilihat Ada Ini Saya Kump Hapal Saya Kump Hijau Saya Kump Kuning Enak Insyaallah Paling Tidak Sebelum Ada Seragam Pakai Pakaian Putih Belajar Ternas Berapa Itu Orang Paling Dicinta Pakaian Kepada Tuhan Putih Bila Tuhan Cinta Ilmu Itu Dapat Masuk Ilmu Itu Lakas Masuk Bila Bila Allah Cinta Ayah Bala Ada Cinta Pakaian Rapi Putih Melawan Di Aku Pagi Ini Ayuh Ada Bapak Pas Mung Guring Itu Kita Pengajian Pagi Ini Ada Bapak Pakaian Pakaian Artinya Balang Balang Asal Jangan Salimot Dibawa Belajaran Bersalimot Misalnya Ujar Guru Juga Paling Tidak Bila Kadat Rasop Warna Putih Ada Barang Diawak Yang Berwarna Putih Paling Aku Seorang Mendengar Sini Bapak Jadi Balaupun Tidak Bila Kadat Kada Kada Putih Artinya Baju Kada Putih Tapi Kada Putih Upiah Barang Putih Jadi Ada Sesuatu Yang Melekat Di Awal Kita Yang Dicintai Tuhan Nih Kadat Tapi Hirang Meju Hirang Upiah Hirang Ada Ini kadat Menyambat Siapa Siapa Ada Barang Ada Putih Ada Putih Tapih Kuning Baju Kuning Kupiah Kuning Gigi Kuning Terubah Kuning Jadi Kita Usahakan Kita Disiplin Masalah Seragam Waktu Belajar Dan Waktu Saruan Saruan Santri Kita Ada Naman Dilihat Ada Tangan Handet Saruan Tangan Handet Ya Ada Mencerminakan Santri Kayak ini Santri Bungin Saruan Tangan Handet Ada Bakak Kalung Tapi 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 Dika Kalung Akan Dulu Tangan Coba Bakal Dimotor Hanya Buculuk Macam Macam Ada Baik Dilihat Kurang Ada Baik Kurang Melihat Ini Santri Wabil Adab Dengan Adab Diperoleh Ilmu Jadi Seragam Kan Insyaallah Kita Disiktenakan Seragam Belajar Dan Seragam Saruan Dan Kalah Lohan Santri Santri Ada Seragam Belajar Ada Seragam Saruan Kemudian Lagi Memandang Situasi Jadi Kementer Tahu Di Punduk Punduk Lain Contoh Neng Kayak Pauzan Itulah Itu Impaknya Sebulannya 600.000 Duit Makannya SPB Sekaligus Duit Makan Untuk Ayo Kita Juga 600.000 Dan Makannya Itu Betalam Sama Buhan Nikam Tapi Tapi Iwaknya Neng Buhan Nikam Tiga Himpel Disitu Ujar Pauzan Sah Himpel Haja Orang Bahan Nam Mereka Neng Buhan Nikam Tiga Himpel Kalau Orang Bahan Nam Disitu Sah Himpel Haja Nangka Dua Bila Habis Libur Panjang Masuk Wajib Depter Ulang Setiap Tahun Depter Ulang Berapa 1 Juta Amun Awal Masuk 5 Juta Awal Masuk 5 Juta Karena Setiap Tahun Pulang Depter Ulang Pulang 1 Juta Habis Berpanjang Kemudian Siwa Siwa Lemari Setahunnya 350 Ribu Setahunnya Siwa Lemari Ada Kita Disini 400 Ribu Tapi Tapi Assalamualaikum Dipu Santrin Assalamualaikum Dipu Santrin Sehari Sari 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 Dipu Santrin 6 Tahun 6 Tahun Jadi Disini Artinya Ada Denang Bayar Lemari Setiap Tahun Kemudian Lagi OKS 100 Ribu OKS Apa Paham Ya Aku Nggak OKS Punya Totalnya Totalnya Setiap Tahun Habis Habis Libur Panjang Nggak Mesti Dibayari Rp2.150.000 Setiap Tahun Bila Bila Bisukur Panjang Soal Lampun Belik Lampun Belik Bayar Makan Makan Dua Dua Kali Sehari Nang Diadakan Punduk Jadi Sisanya Nukar Makan Pesukan Misalnya Atau Makan Malam Ada Cuma Nukar Cuma Dibunduk Dua Kali Sehari Kenapa Iwaknya Ujaran Aku Dalam Beberapa Nenang Taran Caki Iwaknya Sosis 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 Tahu Sosis Ini Sosis Ada Burnikam Kenapa Iwak Karing Bersyukur Aku Bukan Merendahkan Pesan Buktinya Aku Anak Sekolah Situ Aku Menarik Ampih Namun Aku Misalnya Mahina Kalau Rakan Aku Sampai Ini Anak Sekolah Situ Ini Yang Dijelani Bu Nikam Disini Urusan Pemakan Kuliat Menunya Iwak Karing Nggak Dek Besukur Situ Lagi Maksud Kok Nah Jadi Dan Itu Itulah Nang Tadeh Nang Berapa Itu 500.000 Sebulan Tambah Tambah Napa Makan Dua Kali Sehari Nah Itu Setiap Bulan Ada Bucu Sial Duit Kembersihan Macam Macam Sehingga Totalnya Setiap Bulannya Impak Kita Bukumpuan Bayaran Itu Hampir 50.000 Hampir 50.000 30 Lebih Saban Bulan Nang Duit Bukumpulan Sagan Napa 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 Dina Sosial Ngarapnya Jadi Karena Menimbang Di Pesantren Pesantren Lain Nangkis Pipi Nyata Larang Pedek Kita Santrinya Taben Pedek Kita Orang Pun Menerapkan Dina Sosial Maka Kita Di Saat Pembangunan Ini Aku Mambil Keputusan Juga Menerapkan Ada Dina Sosial Bukan 50.000 Sebulan 500.000 Jadi Per setengah Bulan Itu 5.000 Jadi Sebulannya 10.000 Dan Itu Nama Nama Masuk Di Aku Siapa Siapa Nangkuler Bayar Ada Nangkuler Bayar Nang Dina Sosial Itu Itu Gunanya Untuk Nukar Sesapu Nanghilang Untuk Kebersihan Nukar Lap Lap Itu Perlu Nangk 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 Sabun Untuk Nukar Wipol Pembersih Wisinya Segan Kenyamanan Gua Nikam Juga Wis itu Bau Bila Ada Disimbur Nya Ada Santrin Nang Bau Makan Nang Apakah Sekali Masuk Wisinya Liwar Baunya Ada Jadi Kita Atau Penyambet Santrin Cuma Ada Diantara Manusia Itu Nang Nangkaya Itu Jadi Perlu Benar Kebersihan Wisinya Kebersihan Lingkungan Kebersihan Halaman Itu Mesti Disiram Terus Jadi Perlu Perlu Danak Perlu Danak Satu Nangka Dua Gana Sosial Itu Untuk Untuk Bayar Listrik Ini Sikut Tambah Tarus Kita Sikut Tambah Tarus Membentuk Ini Sama Haja Disini Disitu Sama Haja Jadi Untuk Apa Lagi Untuk Mengganti Talam Nang Pacah Pacah Jadi Sementara Talam Itu Dengan Dana Itu Ditukarkan Tuhan Baga 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 Beritaan Ditukarkan Dana Buhan Nikam Itu Juga Baga Nah Karena Di Tengah Jalan Ternyata Pacah Pula Itu Nang 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 Kamar Itu Berkewajiban Mengganti Bukan Bukan Pesantren Lagi Ini Itu Tapi Bila Bukar Gana Dukar Beritaan Guga Dulu Nang Misalnya Nen Sekiranya Guga Dulu Jadi Nang Masih Baik Itu Jadi Disimpan Kamar Masih Baik Jadi Jadi Jadangan Kalau Kekurangan Atau Atau Pakai Sengenang Lain Tapi Bila Di Tengah Jalan Pecah Misalnya Karena Bagaya Karena Pakaratian Karena Diulahnya Sebagai Perisai Sengenang Misalnya Talam Diulahnya Sengenang Artinya Kisah Tak Jadi Satria Bajah Hitam Apa Nah Itu Mengganti Seorang Siapa Nama Macah Itu Mengganti Seperti Siapa Nama Macah Itu Nama Ngganti Siapa Nama Macah Itu Nama Ngganti Sesapu Kita Rancak Hilangan Juga Memakan Jadi Itu Nang Beberapa Pengumuman Jadi Pertama Belajaran Itu Habis Subuh Dan habis Maghrib Kita Pukus Katakan Kepada Kitab Nasai Hudinia Adhkar An-Nawawiyah Kemudian Kasibatus Saja Serta Syarah Daripada Maulid Adhiyah Ulami Bagi Nangka Tipe Kitab Itu Ada Kitab Masih Aten Masih Ada Ada Basic Kitab Kemudian Nangka Dua Masalah Seragam Karena Kita Disiplinakan Belajaran Itu Seragam Seragam Sekiranya Men Dilihat Seragam Itu Paling Tidak Warna Putih Warna Putih Naman Dilihat Belajaran Warna Putih Kemudian Lagi Yang Perlu Kita Disiplinakan Masalah Tadi Kenapa Ini Masalah Dada Sosial Tadi Itu 5 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 6 5 6 6 6 6 7 8 8 9 8 8 9 9 9 9 10 10 10 11 11 11 pas bulan ikan disuruh pesantri ngutung royong lukar makanan bisa dari situ juga pokoknya di ikan dari santri untuk santri bukan dari santri, segen guru ada 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 segen guru ada, kalau ingin mengumpul mengumpul orang 5 ribu kali orang seratus berarti 500 ribu segen guru aja masuknya pada itu ada detaannya kalau itu mengumpulkan masuk dimampatahkan untuk kembali ke buah nikam juga saat menyebut ada detanya lebihan bisa ditukarakan nasib saja dengan tanyaman kentaki berjekan tahu lagi apakah bila dena lebihan kawan kita bersyukur sekali lagi untuk kita pesantren kita ini sudah berjalan 7 tahun dan sudah ada menamatakan beberapa angkatan ada beberapa angkatan sudah tamat ini kan dua angkatan lah dua kalau sudah menamatkan kenapa aja dua karena angkatan pertama itu pindahan pesantren lain angkatan pertama itu pindahan pesantren lain jadi lah kestamat ada angkatan kedua pun pindahan pesantren lain juga dan ini nah angkatan yang ini murni mulai empalas satu sampai ini desa disini desa disini jadi alhamdulillah alumni alumni kita ini bermempat untuk masyarakat ada yang berdakwah ke daerah gunung punya ilmunya insyaallah kita doakan sekira bermempat bagi umat Rasulullah itu aja yang disampaikan jadi mudah-mudahan kita bertahan biampuni Allah segala dosa-dosa kita dikabulakan Tuhan hajat-hajat kita terutama hajat keinginan kita mendapatkan ilmunya dan memempat dunia dan akhir Al-Fatiha Alhamdulillah Assalamualaikum al-Muhammad wa'alihi wa'as-salam al-hamdulillah amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati